Hai, berjumpa kembali di channel Bang Acoi KRL ini dulu terkenal dengan masalah kehandalannya yang selalu saja mogok di setiap masa pengoperasiannya Menurut kalian, KRL apakah ini? Oke, kalau begitu mari kita bahas riwayat dari KRL seri ini Seperti biasa, sebelum melanjutkan videonya Yuk, bantu dukung channel ini dengan mensubscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami Lanjut KRL ini merupakan buatan asal PT Inka dengan nomor seri EA101 yang berdinas di Daop 1 dan dioperatori oleh divisi Jabodetabek saat itu yang kini diubah namanya menjadi PT Kereta Komuter Indonesia Yap, KRL ini dikenal dengan nama KRL BN Holek karena KRL ini merupakan sebuah bentuk kerjasama yang dibangun dan diproduksi oleh PT Inka Madiun bersama dengan perusahaan asal luar negeri yaitu Labrigues et Nivellos atau yang disingkat dengan BN Bombardier dan Holland Electric Ritterker yang disingkat dengan Holek pada tahun 1994 sampai 2001 KRL BN Holek sendiri memiliki 4 rangkaian kereta per setnya dimulai dari tahun 1994 sebanyak 24 kereta atau 6 set rangkaian sampai pada tahun 2001 dibuat sebanyak 8 unit kereta atau 2 set rangkaian dengan total sebanyak 32 set rangkaian bahan dasar bodi pembuatan KRL ini menggunakan stainless steel dan hanya terdapat 3 pintu penumpang di setiap sisi kanan dan kiri rangkaiannya serta dibuat tanpa adanya sistem pendingin AC walau begitu KRL ini diklaim sebagai KRL tercanggih dan paling modern yang dibuat oleh PT Inka saat itu dengan adanya penggunaan sistem propulsi variable voltage variable frequency dengan tirister gate turn off atau yang disingkat dengan triple VF GTO nah seperti inilah bentuk sederhana dari triple VF GTO yang banyak digunakan oleh KRL-KRL modern seperti di Jepang yang digunakan oleh KRL-BN Holek yang digunakan oleh KRL-BN Holek yang digunakan oleh KRL-BN Holek Seperti ada nada musiknya ya Dan KRL ini menggunakan jenis boogie frame Yang banyak digunakan di negara Amerika Kebayangkan secanggih apa KRL Benholek saat itu Dimana KRL Jepang sendiri masih menggunakan propulsi resistor atau reostar Sejak awal dinasnya KRL ini sudah menjadi kereta kelas ekonomi Meskipun rangkaian yang dikeluarkan pada tahun 1994 Ada yang dioperasikan menjadi kereta kelas bisnis Ya walaupun di tahun 2000 seluruh armada KRL ini Menjadi kereta layanan kelas ekonomi Hingga akhir masa dinasnya KRL seri EA101 ini terkenal sebagai KRL yang kontroversial Karena keandalannya Dengan spesifikasinya yang terlalu canggih untuk lintas Jabodetabek Yang disebabkan KRL ini menggunakan arus AC bukan DC Sehingga harus dipasangkan inverter tegangan pengubah arus listrik Dari DC ke arus AC dan akibatnya KRL ini sering mengalami mogok dan masalah lainnya Dari seluruh rangkaian KRL ekonomi yang ada Hanya KRL holek yang tergolong paling sulit dirawat Selain karena masalah suku cadang yang susah dicari dan langka Pabrik pembuatan KRL ini pun sudah lama Ditutup atau mengalami perubahan Belum lagi KRL ini mengalami mogok karena kelebihan beban atau overload Dan bukan hanya KRL holek saja KRL ekonomi yang lainnya pun mengalami hal yang sama Salah satu penyebabnya adalah maraknya penumpang yang naik di atap kereta Dan bergelantungan di pintu rangkaian Sehingga banyak KRL holek yang rusak lalu mangkrak di Balayasa Manggarai Belum lagi KRL ini sering dioperasikan di lintas serpong dan tanggerang Yang sistem kelistrikannya tidak cocok Karena adanya titik blank spot atau perbedaan jaringan daya arus listrik aliran atas Yang mengakibatkan jumlah armada KRL yang beroperasi kian menyusut Terutama sejak dekade tahun 2000an Hingga akhirnya KRL ini pun tersisa 6 set Yang beroperasi sebelum akhirnya ditarik dari peredaran dan ikut dirucat di Purwakarta Bersama dengan KRL reostatik Pensiun dini tak membuat KRL beban holek kehilangan fungsi Sebanyak 50 unit dari total 128 unit yang pernah diproduksi dikonversi Menjadi KRDE yang dioperasikan di luar Jakarta Seperti baraya gelis yang beroperasi di lintas Doop 2 Yaitu pada Larang, Bandung, dan Cicalengka Dan sudah ditutup pada tahun 2013 lalu Prambanan Express Rangkaian layanan komuter yang menghubungkan stasiun Yogyakarta dengan stasiun Kuto Arjo Sriwedari yang menghubungkan stasiun Yogyakarta dan stasiun Solo Balapan Komuter KRDE Kaligung yang beroperasi untuk menghubungkan stasiun Semarang, Tegal, Brebes sampai stasiun Cirebon, Parujakan Kaligangsa yang beroperasi mulai dari stasiun Tanjung Priuk, Jakarta menuju stasiun Tegal, Jawa Tengah Dan KRDE-KRDE lainnya Serta ada pula 24 unit yang dikonversi menjadi KRL Holek AC Yang sudah dioperasikan sejak Mei 2014 lalu Dan kini seluruh armada tersebut telah ditarik peredarannya Dan ada yang disimpan di pabrik PT Inka dan di Balai Yasa Manggarai Namun informasinya di Balai Yasa Manggarai sendiri KRL Holek ini telah lama mangkrak Yang pada akhirnya KRL ini pun dibawa ke Purwakarta Untuk mengosongkan tempat di Balai Yasa Oh iya, mengenai beberapa rangkaian KRL seri ini Di PT Inka sendiri masih ada yang diubah dan dimodifikasi Bahkan ada beberapa unit set yang di Edo Tensei Yang salah satunya dibuat menjadi rangkaian feeder untuk kereta cepat Jakarta-Bandung Yang baru-baru ini ramai dibicarakan karena sering terlihat berlalu-lalang Untuk melakukan pengujian dan pengetesan Apakah kereta ini akan didinaskan? Kita lihat saja nanti Dan kalian tahu dari seluruh armada kereta layanan kelas ekonomi non-AC Yang masih dipertahankan layak guna pakenya hanya KRL BN Holek ini Ya, walaupun alif fungsi KRL ini telah dirubah Dengan dimodifikasi dan dikonversi menjadi beberapa jenis rangkaian kereta Sepanjang masa pengoperasian KRL ini sering mengalami mogok Bukan hanya saat di stasiun saja Terkadang KRL ini bisa mengalami kendala tersebut di tengah perjalanan Yang berujung dengan terjadinya beberapa insiden kecelakaan Yang diakibatkan KRL seri EA101 ini Seperti terbakar di daerah Simbruk yang berada di lintas Serpong Insiden ini terjadi pada tanggal 18 November 2003 Yang diakibatkan sambaran kilatan petir Yang membuat kejadian insiden tersebut menjadi sangat mencekam kala itu Buat kalian yang ingin tahu lebih mendalam insiden ini Bisa membaca di artikel yang linknya sudah Bang Acoy cantumkan di kolom deskripsi Kalian tahu insiden ini? Bagaikan Dejavu Ya, insiden yang dialami oleh KRL seri Tokyo 8000 di peta kebon pedas Bogor ini Juga pernah terjadi insiden yang memilukan sebelumnya Nah, kalian lihat gambar ini? Apa yang ada di pikiran kalian? Mengerikan bukan? Ya, insiden ini terjadi pada tanggal 4 Oktober 2009 Dimana saat itu KRL Pakuan Ekspres menghantam dengan keras KRL ekonomi Yang membuat satu rangkaian KRL kolek ini nyaris patah Dan insiden tersebut telah memakan satu korban orang tewas Yang merupakan petugas pelayan kereta dan 45 orang terluka Dan kecelakaan ini mengingatkan kita pada insiden tabrakan yang terjadi pada tahun 1993 Di sekitar petak stasiun Citayang Link artikelnya sudah Bang Acoy taruh ya di kolom deskripsi Jika kalian ingin membacanya lebih lanjut Oke Berpindah dari insiden peristiwa tersebut KRL Benholek sendiri pada awal pengoperasiannya memiliki livery berwarna biru pada wajahnya Dengan bagian bulat yang mengelilingi kaca depan yang dicat warna hitam Serta garis di bodi samping KRL yang berwarna biru muda, putih, dan biru tua Yang menandakan bahwa KRL ini adalah KRL kelas bisnis Pada KRL Benholek yang diproduksi kurang lebih tahun 1996 Garis di bodi samping KRL sudah ada berwarna merah, putih, dan biru Yang menandakan bahwa KRL ini adalah kelas ekonomi Karena sebagian KRL ini saat mulai berdina sudah menjadi kelas ekonomi Serta terdapat juga logo Kemen Hub yang berada di depan wajah KRL Dan logo Perumka yang berada di antara pintu kabin masinis dan pintu penumpang Lanjut pasca pemeliharaan akhir Wajah KRL ini dicat oranye Dengan bagian bulat yang mengelilingi kaca depan Dicat berwarna putih dan garis di bodi samping KRL berwarna oranye dan kuning Agar semakin terlihat bahwa KRL ini adalah kelas ekonomi Dipertegas sekali ya kalau ini kelas ekonomi Liveri ini dipertahan cukup lama Dan pada leveri selanjutnya tidak banyak terjadi perubahan Hanya bagian yang berwarna oranye yang diubah menjadi warna merah Dan bagian bulat yang mengelilingi kaca depan dicat warna kuning Dan masih banyak lagi leveri yang digunakan pada KRL seri EA101 PNHolek ini Nampaknya sekian dulu pembahasan video kali ini Like jika kalian menyukai dan share ke teman-teman Jika kalian mendapatkan informasi terbaru dari video ini Dan apabila ada masukan baik itu kekurangan atau kesalahan Bisa kalian tulis di kolom komentar ya Oke kalau begitu Bang Acuy Akiri Terima kasih